selamat ketemu lagi dalam channel Ahmad Pemari kali ini saya akan mereview pedagang tradisional ini dengan mbah hito nah ini beliau sedang membeli daun untuk bungkus bubur ini di pasar tradisional ini ini godong nopo nih Mbah pisang klutuk itu keumbulannya pisang klutuk satu bungkus pintar satu bungkus yang penting tiga ngewo diawe sekali hewo oh nyungguhnya tiga ngewo tambahin Siti doke Siti ento niku dia Rp2.100 nah ini Mbah ini beli daun lalu yang menjual daun juga membeli dagangannya ini tempe sama Mbah Wan besar-besar ini harganya sungguh murah ini sebesar itu per bijinya cuma Rp500 menikau wau BKI pun mulai pukul pintar Mbah nah pukul enam Anggeni pun memasak jam berapa Mbah dari rumah karena ini bulan puasa maka dagangan yang disiapkan dikurangi ya Mbah ini sejak kapan Mbah itu berjualan ini ya ini ada pembeli bakwan Rp2.500 ibu sebagai pelanggan yang merikin ibu setiap hari mundut buatan tentunya pas pasaran Mawon Mbah ini tempe ini sebesar ini kok harganya murah itu gimana Mbah supaya laris ini ada pembeli lagi mundut napa nih ibu mundut bubur oh ini ibu membeli bubur mau dicualin nah ini sama sayur bubur satu bungkus Rp2.000 ini melayani satu bungkus Rp2.000 rupiah ini melayani berbagai segmen pembeli datang sini tadi diantar cucu no Mbah anak putranya oh ini ini berakhir ngantes pukul pintar Mbah pukul sedoso bubur tempe goreng bakwan goreng sama satu macam sayur kebanyakan pembelinya untuk konsumsi anak-anaknya Mbah ada yang beli satu bungkus ada yang seribu Mbah nah ini pemirsa satu bungkus masih dilayani pembelian Rp1.000 memang simpahnya ini jiwanya sosial ya Rp1.000 Rp2.000 padahal bungkusnya dari daun ini cukup nah seperti antara harga dengan daunnya itu impas gitu Mbah di pasaran ini setiap hari atau pas apa Mbah ini ini tiap hari tiap hari tiap hari tiap hari ini sudah mulai meredah koronanya ini mbak mudah-mudahan nanti segera bisa pulih kembali dagangannya bisa laris seperti sedia talang dalam gpon sami karena ngek pendongoni para biaya kata lan disiplinnya orang-orang membuat masker dengan menjaga jarak di harapan tiba kedepan nomba harapan ini dengan harapannya dengan penyakit yang semakin menipis nih jadi di lingkungan tempat timbal mbak buat nonton ye Oh ye memang di daerah tertentu yang steril itu tidak ada yang kejangkitan memang itu bisa terjadi karena mobilitasnya di atas orang-orangnya tidak begitu jauh sehingga tidak tertular oleh orang-orang yang dari negeri sononya dulu nembe usia pintan bahas jualan menikah dulu mulai jualan dulu masih punya anak dua sekarang cucunya sudah 11 cucu yang paling gede Sampun mentas mbak cucu yang kecil masih masih TK jadi paling kecil TK lagi cucu 11 semuanya sehat Alhamdulillah mbak anak saya yang kecil perkalih ini suting-suting juga pekerjaannya suting-suting wah terus ini saya yang kamu putra yang sanes ini bahan-bahannya materi ini yang mendeteng pasar atau di story pak Oh minyak minyak di story dari putranya ya Mbak mugi-mugi kanti sabar tambah laris penyakit Corona Sampun Sudho menikah Oh iya Mugdung-mugi kondisi mantun ya pun mantun kondisi unik-unik kondisi dikira jengang kurang sedoyok perekonomian dados Langkong-agreng malih Pasaripun sami ini orang-orang juga Oh ini namanya pasar kembang tidak mengalami penurunan jadi Mbak ini menyaksikan sendiri selama satu tahun ini walaupun ada Corona pasar tetap buka buatan tutup Alhamdulillah tidak ada yang terjakit Dalam pun pun di Mbak ini orang-orang yang telah mengambil alamatnya berangkali berangkali kecamatan manis rengguk lantai nah ini ada ibu yang baru mau membeli ini untuk porsi kecil melayani pembeli dengan harga seribu rupiah satu bungkus kabangan sebesar ini harganya 500 rupiah Cetal-cetil kesih honten pembeli Mbak mengurangi variasi jualan karena menghormati bulan puasa ini mereka dibawa pulang biasanya juga ada yang makan di sini Mbak Miro Mbak Miro Mbak Miro Mbak Miro Mbak Miro Bersambung Terima kasih.